Hai guys welcome back to my channel dan hari ini saya akan memasak resep MPAC anti GTM yang super lezat dan bergisi pastinya dan resep ini bisa disebut dengan risotto dan saya memasak resep ini dari anak saya umur 8 bulan dan hingga sekarang masih menjadi favorit number one dia Oke seperti biasanya bahan-bahannya sudah saya siapkan di sini ada kaldu ayam batan masrum batan masrum ini kalau bahasa Indonesia nya kalau nggak salah camur kancing ya terus di sini ada udang yang sudah saya cuci bersih dan dipotong kecil-kecil parmesan cheese butter dan brokoli dipotong kecil-kecil dan bawang merah dikeprek dan setengah bawang bombay ukuran sedang dan empat sendok makan risotto rice jika tidak ada beras risotto bisa memakai beras apa saja ya Oke yang pertama saya akan didihkan kaldu nya dulu untuk kaldu nya ini bisa memakai kaldu sayuran atau kaldu sapi is up to you terus selanjutnya untuk memasaknya bisa memakai wajan teflon atau panci dan lelehkan butternya dan jika sudah meleleh lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya hingga harum kurang lebih lima menit dan setelah bawang bombaynya layu atau harum kita masukkan camurnya dan tumis hingga camurnya layu nah untuk camurnya ini saya memang memakai agak banyak karena anak saya suka sekali makan camur dan memotongnya agak besar-besar karena dia sudah umur satu tahun lebih dan bagaimanapun untuk memotong bahan-bahannya ini sesuaikan aja dengan kebutuhan bayi masing-masing atau kemampuan bayi mengunyah makanan dan buat kalian yang baru gabung di channel saya welcome untuk semua resep MPAC dari umur enam bulan dan hingga Sabtu tahun cek di playlist saya ya dan selanjutnya masukkan beras dan tumis berasnya sebentar hingga berasnya terlumuri dengan butter dan untuk berasnya ini bisa memakai beras apa saja dan saya suka memakai beras yang beda-beda agar tujuannya adalah agar anak saya merasakan cita rasa yang berbeda-beda oke selanjutnya masukkan kaldu yang mendidih tadi setengahnya saja dan rebus selama 10 menit atau hingga berasnya menyusut eh sorry atau sampai kaldunya menyusut oke dan jika sudah menyusut tambahkan sisa kaldunya tadi terus masukkan udang dan brokolinya aduk hingga semua tercampur dan rebus selama 7 menit atau hingga semua matang dan selain memakai udang kadang saya juga memakai ayam atau ikan seperti ikan salmon atau codfish atau ikan apa saja dan pastikan kandungan merkurinya rendah dan aman dikonsumsi oleh bayi dan anak dan selanjutnya jika semua sudah matang lalu tambahkan parmesan cheese dan aduk hingga semua tercampur dan porsi ini untuk 4 hingga 5 kali makan dan ambil secukupnya sisanya bisa disimpan di kulkas selama 2 hingga 3 hari atau di freezer selama 2 hingga 3 bulan oke guys sekian saja video hari ini selamat mencoba dan semoga bayi atau anak kalian suka dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan share agar tidak ketinggalan video video yang terbaru oke sampai disini terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati